Halo, saya Masya Linatan, saya tergabung di kelompok Keiluman Fisiologi, Perkembangan Hewan, dan Sains Biomedik. Saya menempuh pendidikan terakhir saya di Medizinische Universität Cülübeck di Jerman. Selain itu, saya juga mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian di German Cancer Research Center atau DGFZ di Heidelberg, Jerman dalam program Pre-Invitation DAAD, dan di University of Kansas Cancer Center di Kansas, USA dalam program Bullbright. Pada tahun 1991, saya bergabung sebagai dosen di STH ITB. Selain di STH, saya juga pernah aktif sebagai konsultan di Bio Farma dan juga di Sun Bay Farma. Selama berkarir sebagai dosen dan peneliti, saya juga banyak melakukan kerjasama dengan Bio Farma, dengan FKU 4, dan juga beberapa fakultas yang lain di beberapa universitas. Fokus penelitian saya adalah di bidang Biologi Kanker, Drug Delivery System, dan Imunologi. Ketertarikan saya di bidang ini dilatar belakangi oleh penelitian saya saat mengikuti program S3 di Jerman. Selama 3 tahun terakhir, proyek penelitian saya antara lain pengembangan Drug Delivery System dari senyawa bioaktif yang memiliki potensi anti-kanker, pengembangan kit diagnostik hepatitis B bersama dengan beberapa grup yang lain, dan mekanisme kerja produk alami dalam meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, dalam masa pandemi ini, saya terlibat di dalam tim TFRC-19 BPPT dalam penelitian Whole Genome Sequencing SARS-CoV-2, dan telah berhasil melaporkan 14 Whole Genome Sequence dari SARS-CoV-2 ke GES-8. Rencana penelitian saya ke depan, terutama untuk melihat mekanisme dari perkembangan kanker, dan dalam hal ini saya bekerja sama dengan beberapa tim dari FK, UNPAD, ataupun juga dari FKUI, dan saya mencoba mencari juga beberapa mekanisme kerja dari senyawa bioaktif yang ada di Indonesia, dan yang dikemas di dalam track delivery system, terutama potensinya di dalam obat anti-kanker, dan juga di dalam meningkatkan sistem imun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.